Hap Min 2 menjelang Lebaran Idul Fitri 14.39 Hijriah, kondisi cuaca di Provinsi Jambi masih cukup cerah. Bahkan kondisi ini sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir, bahkan langit biru tampak jelas di langit khususnya di kota Jambi. Namun untuk kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, BMKG Jambi memperkirakan Hap Min 1 menjelang Lebaran Idul Fitri, siangnya akan terjadi hujan petir dan malamnya akan terjadi hujan lokal. Prakirawan BMKG Jambi Bahar Abdullah mengatakan, Lebaran pertama untuk cuaca di kota Jambi diprediksi paginya akan kabut dan siangnya cerah berawan. Malamnya berawan dan dini hari akan terjadi hujan lokal. Sedangkan untuk sebelas kabupaten lainnya diprediksi aman-aman saja. Hanya hujan lokal yang terjadi di Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Kita perkirakan untuk perakirawan cuaca pada hari Raya Idul Fitri, pada pagi hari kita perkirakan cuacanya cerah. Ada potensi hujan intensitas ringan di wilayah Jambi bagian barat pada siang hingga sore hari.